Jadi gini, tadi kan kita udah buka bahwa kita mau ngomongin tentang bagaimana influencer, musisi ini harus bisa mengatur keuangan. Sebenernya apa yang perlu mereka cermati paling ringan dulu deh, yang paling sederhana dulu? Paling ringannya adalah fondasi finansial, fondasi keuangan itu sendiri. Jadi kebanyakan orang bilang kalau misalnya kerja freelancer, musisi, artis segala macam harus ada penghasilan sampingan. Yes, betul. Tapi percuma kalau penghasilan sampingannya banyak, gak ngandelin di satu bidang aja tapi gak ada fondasi keuangannya, fondasi keuangannya itu gak baik, ya sama aja bohong. Karena risiko finansial, dia bisa bener-bener harus jual aset atau bahkan yang paling parahnya ya jatuh miskin. Bisa aja seperti itu. Baik, tapi kalau kita misalkan melihat dunia entertainment, ini gak memiliki dana pensiun dan juga asuransi kesehatan yang tadi Syafinas juga katakan gak bisa dapat dari pekerjaannya. Jadi harus pembayar sendiri. Ini sebenarnya apa aja sih yang harus dipersiapkan selain itu di pekerja informal ini? Oke, pekerja informal ya. Pastinya gini ya, kalau dana pensiun itu kan untuk masa depannya. Ya tentu kita harus persiapkan, tapi yang paling core-nya adalah di fondasi finansial itu sendiri yang tadi saya sebutkan. Apa aja itu, ada yang namanya dana darurat, ada yang namanya jaminan kesehatan, yang paling standar adalah BPJS kesehatan. Dan kalau misalnya dia punya rejeki bisa bayar premi asuransi kesehatan ya dia beli juga di situ. Lalu ada juga asuransi penyakit kritis dan asuransi jiwa bila dia punya tanggungan dan yang terakhir baru investasi. Intinya adalah fondasinya dulu baru dia investasi. Nah ke depannya nanti dia juga harus menyiapkan dana pensiun itu sendiri. Iya, berarti apakah dasarnya ini cara mereka mengatur keuangannya itu akan sama dengan cara karyawan? Maksudnya kan kalau karyawan udah jelas ya, porsinya berapa persen akan dilarikan kemana, akan diposisikan di mana, di placement di mana gitu kan? Apakah mereka juga akan seperti itu? Kurang lebih sama, tapi yang sedikit membedakan adalah karena dia pendapatannya gak jelas. Fluktuatif ya? Iya, bukan gak jelas ya, fluktuatif ya. Jadi bilang ya kadang-kadang besar, kadang-kadang besoknya kecil. Gak ada sama sekali mungkin. Gak ada sama sekali itu kan possible banget seperti itu. Nah oleh karena itu harus dibuat semacam pendapatan rata-rata perhitungan itu. Jadi misalnya ketiga bulan dia terima berapa dirata-ratakan. Oh tapi dirata-ratakan per tiga bulan gitu ya? Per tiga bulan bisa, per lima bulan bisa. Jadi bebas hitungannya senyaman mungkin. Nanti dari sana diproyeksikan juga pengeluarannya. Yang pasti pengeluaran itu tidak boleh melebihi pendapatan rata-rata. Oh atau sesuai kontrak kerja mereka. Biasanya kan kalau artis atau influencer kan ada kontrak kerja untuk bekerja sama. Jadi mungkin dia bisa hitung-hitungannya lewat kontrak yang memang baru saja dia teletangani. Tapi kan kontrak itu gak langsung lama. Maksudnya kalau kontrak itu habis ya mau balik lagi, dirata-ratakan itu lagi. Kayaknya bisa tiga bulan, setahun atau apa segala macam untuk kerja sama mereka ya. Makanya itu penting sekali untuk mencatat ini ya, memasukkan dan pengeluaran sebetulnya. Sebenarnya bukan cuma artis saja, bukan cuma musis saja atau mereka yang di sektor informal atau freelancer gitu ya. Tapi kita juga sebetulnya bisa juga dan bahkan harus gitu untuk melakukan pencatatan itu. Tapi kok, jadi kalau misalnya mereka itu mungkin kalau saya rasa wajib ya hukumnya. Jadi gak bisa enggak gitu untuk pencatatannya. Oke tadi kan udah dijelaskan ya di speedest sedikit gitu ya. Ini kalau untuk dana darurat sendiri ini seperti apa sih sebenarnya? Ya actually. Untuk mereka-mereka ya untuk menyiapkannya di dunia entertain ini. Oke jadi actually itu kan yang namanya dana darurat itu kan emang dana yang kita persiapkan. Jadi untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya mungkin ya itu tadi ya. Apa tiba-tiba job lagi sepi, gak ada income sama sekali dan tagihan terus berjalan gitu. Nah dana darurat oleh orang-orang yang berprofesi seperti artis, musisi, influencer sampai yang freelancer itu sendiri. Yang pendapatannya fluktuatif itu saya rasa minimal banget di satu tahun pengeluaran atau 12 kali pengeluaran bulanan. Itu minimal banget. Nah lebih dari itu bagaimana? Lebih baik. Berarti kalau lebih dari itu fondasi finansialnya akan semakin kuat. Karena kita gak tau mereka nganggur bisa berapa lama. Terus selalu nanti ketika mereka coba-coba bisnis, bisnis itu kan juga ada risikonya. Pastinya kan tidak menerima fixed income gitu. Jadi saya rasa minimal banget itu adalah satu tahun pengeluaran. Minimal satu tahun pengeluaran. Tapi kalau kita berbicara tentang dunia entertainment ya. Kalau kita lihat ya Safira. Gak mungkin nih ada artis-artis yang ketinggalan tren gitu. Pasti ada tren ini ngikutin. Tren itu ngikutin. FOMO ya. FOMO. Karena memang itu menjadi bahannya mereka untuk bisa semakin terkenal. Ini adalah. Semakin eksis. Iya. Kayak yaudah ini adalah bahan ataupun pengeluaran yang sifatnya jadinya wajib buat mereka. Agar mereka bisa terus menarik. Bisa terus relate dengan para fansnya. Karena mereka menggunakan segala macam yang serba branded. Yang sedang lagi tren. Nah gimana caranya agar FOMO ini atau habit ini tuh bisa diminimalisir pelan-pelan. Agar mereka juga memahami bahwa gak sepanuhnya kok semua yang serba branded, serba kece tuh harus diikutin gitu. Sebetulnya bisa. Kalau memang dia ada tuntutan seperti itu ya Safira. Jadi dia bisa mengalukan semacam alokasi pengeluaran untuk biaya-biaya yang seperti itu. Yang tujuannya adalah untuk gaya hidupnya itu. Memang benar ya namanya kerja di dunia hiburan mungkin ada lifestyle inflationnya tuh beda lah. Ya kayak gak kaya orang-orang pada umumnya tapi itu harus dibudjetin juga. Tujuannya biar apa? Biar gak kebablasan. Biar dia masih bisa menciptakan fondasi finansial juga. Baik. Mas ini masih relate ya tadi pertanyaan Syafinas begitu ya. Ini kalau kita lihat kan harus ditunjang dengan barang-barang branded begitu apa segala macam. Barang mobil mewah, tas mewah yang harganya juga ratusan juta. Bahkan ada yang miliaran begitu. Ini bisa gak sih dikatakan dalam bentuk kalau mereka itu investasi juga begitu. Ini seperti apa kalau untuk barang-barang mewah? Oke. Kalau menurut saya sih itu lebih tepat disebut sebagai aset guna ya ketimbang investasi ya. Karena kalau investasi kita beli itu dengan harapan someday nanti harganya bakal naik. Atau bisa menghasilkan uang balik buat kita. Tapi kalau misalnya barang-barang mewah itu ya memang kalau dijual mahal juga ya. Cuman penilaiannya itu yang kadang-kadang bikin kita bingung. Saya beli tas merek ini gitu ya yang harganya berapa ratus juta atau jam tangan merek yang itu gitu. Sebetulnya harga pasarannya berapa sih memang ada situsnya gitu. Situsnya di luar negeri teman-teman juga mungkin bisa cek. Cuman yang harus kita ketahui adalah demandnya kan sebetul-sebetul itu. Sampai kapan barang-barang itu masih tetap laris. Dan balik lagi yang namanya fashion segala macam adalah siklus. Kadang-kadang dia lagi jadi barang, dia jadi ngetrend banget kan kadang-kadang orang gak ada yang mau. Kalau udah gak ada yang mau kan harganya turun juga. Iya kayak kemarin tuh kan artis-artis semua main sepeda, harga sepeda langsung selangit. Langsung selangit. Iya kan tapi sekarang semua orang gak ada yang main sepeda turun lagi seturun-turun. Tapi nanti siklusnya akan balik lagi. Tapi kan maksudnya selain dia itu aset guna. Kalau memang barang-barang tersebut bisa mereka jual lagi walaupun mungkin masih 5 tahun atau 6 tahun. Atau mereka berharap barang itu nantinya akan jadi barang antik yang dicari. Itu bisa bentuk investasi ya? Iya asalkan dia tahu cara mainnya. Asalkan dia tahu cara mainnya dan tahu risikonya. Dan tahu pasarnya. Iya dan tahu pasarnya ya itu sah-sah saja mungkin menyebutnya sebagai investasi ya. Tapi kalau misalnya beginners gitu kan kalau dia sendiri belum paham gitu ya. Terus dia mungkin tahunya kata-kata orang begini gitu. Kalau menurut saya itu masih disebut dengan aset guna sih. Jadi kira-kira apa dong yang tepat untuk mereka miliki gitu. Kalau dalam bentuk aset ya apakah mobil, tanah, propertikan. Mas oke lah. Dia kan sekarang gini kalau emas kan memang kita bisa bilang ini salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Diamond. Tadi ada artis Nikita Mirzani. Oh iya. Koleksnya diamond. Kalau diamond kan itu bisa buat apa ya aksesoris juga dipakai. Betul perhiasan itu juga masuknya ini apa namanya aset guna juga. Karena perhiasan itu kan tidak murni. Kayak misalnya perhiasan emas ya. Tidak murni 100% itu terbuat dari emas. Pasti akan ada campurannya juga. Emas batangan. Emas batangan kan juga ya 99% yang kalau karatnya kan itu investasi. Tapi kalau misalnya dia. Dia perhiasan. Dia perhiasan tidak. Aset guna. Aset guna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.